Penulis fiksi ilmiah, Arthur C. Clarke, menulis 2001 A Space Odyssey pada tahun 1968 tentang misi masa depan berawak manusia ke Jupiter tahun 2001. Tapi tebakannya salah besar, kita bahkan belum mengirim orang ke bulan lagi. Intinya, memprediksi masa depan sangatlah sulit, namun beberapa hal di masa depan tidak begitu sulit untuk diprediksi. Misalnya, dengan berhasil diluncurkannya teleskop luar angkasa James Webb, kita bisa dengan aman memprediksi bahwa ada banyak eksoplanet yang akan terlihat untuk kali pertama. Semua eksoplanet ini akan terlihat dalam bentuk cahaya inframerah yang dipancarkannya, bukan dalam cahaya kasat mata. Atmosfer eksoplanetnya akan teridentifikasi sesuai gas yang dikandungnya. Tanda-tanda kehidupan seperti ozon, metana, oksigen, dan karbon dioksida akan bisa dideteksi. Andai ada kehidupan di sana. Peradaban yang hidup di salah satu eksoplanet ini akan bisa dideteksi oleh pola panas kota-kotanya. Sekali lagi, andai ada kota di sana. Ada banyak penemuan, penciptaan, dan penelitian di laboratorium saat ini yang akan kita lihat dalam 10 tahun mendatang. Semua ini bukan hanya sangat menarik, tapi juga mengubah hidup di tingkat sosial dan personal. Sama seperti ketika komputer dan ponsel diproduksi dan didistribusikan ke seluruh dunia dalam 2 dekade yang kemudian mengubah cara kita melewati hidup sehari-hari. Ada banyak hal yang akan datang dan membuat kehidupan kita saat ini terlihat kuno. Prediksi pertama kami adalah satu bahasa dunia. Semua orang di dunia akan bisa berbicara satu sama lain dan saling memahami secara instan lewat perangkat penerjemah universal yang bisa dikenakan dan atau dipasang. Sistem komunikasi elektronik instan mulai mengubah masyarakat dengan munculnya telegraf dan telepon pada abad ke-19. Tapi komunikasi personal di antara masyarakat dan budaya yang berbeda tetap terhambat karena perbedaan bahasa lisan. Penghalang ini akan masuk ke tong sampah sejarah dalam 10 tahun ke depan. Perangkat satu bahasa dunia akan membuka mata banyak orang. Dan telinga pastinya. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan munculnya satu bahasa dunia. Selain itu, masih ada banyak lagi manfaat yang bisa AI bawa. AI akan memungkinkan masyarakat untuk menghapus uang sebagai alat tukar ekonomi. Menurut perkiraan, ada kemungkinan ini akan terjadi dalam rentang 10 tahun ke depan. Kesulitan yang dialami masyarakat saat ini dengan sistem moneter yang berbeda-beda tidak bisa diterima di dunia yang selaras. Setiap orang akan dipaksa masuk ke sistem ekonomi global yang dirancang secara optimal oleh AI. AI akan mulai menentukan pengambilan keputusan nasional dalam kerangka kerjasama, koordinasi, arbitrasi, dan remediasi internasional. Perang akan musnah dan menjadi usang karena kontraproduktif terhadap pembangunan manusia dan koordinasi ekonomi. Ini semua bisa terjadi dalam 10 tahun. Tapi kamu mungkin ragu dengan prediksi ini. Tahan dulu keraguanmu sebentar. Saat astronaut pertama kali pergi ke bulan lalu melihat ke belakang, ke bumi kita yang indah di luar angkasa, manusia mengubah dirinya sendiri. Semua perkembangan pemersatu yang telah kita lihat sejak saat itu bisa dikaitkan dan diturunkan dari visi diri kita di luar angkasa. Selagi membahas luar angkasa, ada dua perkembangan dalam teknologi teleskop yang punya peluang bagus dan bisa diterapkan dalam satu dekade ke depan. Teleskop cair dan teleskop gas terionisasi sangat memungkinkan dibuat. Cairan dalam gravitasi nol membentuk diri sendiri menjadi permukaan reflektif. Kita tidak butuh pemolesan atau optik adaptif lagi. Permukaan reflektif besar bisa dibawa mengorbit. Saking besarnya, kita mungkin bisa melihat senyum di wajah para penghuni eksoplanet. Andai ada. Dan jutaan objek lain yang terlalu kecil untuk dilihat dengan teleskop luar angkasa James Webb. Jangan ketawa dulu, NASA sudah yakin akan ide teleskop cair ini dan sedang mengujinya di luar angkasa. Gas terionisasi juga sangat reflektif. Sebelum kita membahas kawah di bulan, ingat kita sudah merencanakan misi astronaut ke bulan, yang bernama misi Artemis. Dan misi ini hampir siap diluncurkan. Kamu akan segera melihat astronaut di bulan, dan mereka akan mengenakan pakaian antariksa baru yang kece. Kembali ke pembahasan tadi. Kawah di bulan selebar 1 km bisa dibanjiri gas terionisasi dan dialiri listrik menggunakan generator untuk membuat cermin teleskopik gas terionisasi raksasa. Kita belum tahu apa saja yang bisa kita lihat lewat cermin gas terionisasi di bulan ini. Pelat nomor kendaraan di eksoplanet mungkin. Kalau ada. Oke, tunggu bentar. Aku agak kebawah suasana. Kita cuma mau melihat 10 tahun mendatang. Sekarang, aku paham kenapa prediksi Arthur C. Clarke bisa salah begitu. Di bumi, kita bisa melihat aurochs, burung dodo, dan mastodon lagi dalam waktu 10 tahun. Kita telah menemukan DNA lengkap dari makhluk-makhluk yang sudah punah ini. Dan dengan ilmu penyambungan gen, tampaknya spesies hewan ini dan mungkin beberapa spesies lainnya bisa dikembang biarkan kembali dalam waktu 10 tahun atau kurang. Masing-masing spesies hewan ini diburu oleh manusia hingga punah. Jadi, membawanya kembali akan menjadi penembusan dosa yang baik. Tapi kalau T-rex, nanti dulu ya. Beton bisa tergantikan dalam waktu 10 tahun. Bahkan harus digantikan secepatnya. Karena beton tidak ramah lingkungan. Saat mengering, beton mengeluarkan karbon dioksida gas rumah kaca. Penggunaan beton dalam masyarakat modern menyumbang 8% dari emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Bukan cuma itu. Beton modern kehilangan integritas strukturalnya setelah sekitar 80 tahun dan mulai rapuh. Kita harus belajar dari bangsa Romawi kuno. Beton Romawi makin kuat seiring berjalannya waktu. Prof. Joseph David Devitz, bapak ilmu geopolimer, telah menunjukkan bahwa beton kuno tidak mengering seperti beton kita sekarang. Beton ini mengalami aneles yang berarti mengering tanpa menyusut atau mengeluarkan karbon dioksida. Kini, formula beton kuno ini masih belum ditemukan. Tapi ilmu geopolimer bekerja keras untuk mengembalikannya. Kamu akan mulai melihat beton tersingkir dan bahan bangunan geopolimer akan merebak dalam 10 tahun ke depan. Pasti bakal keren. Pakaian kita akan berubah total. Teknik pembuatan kain serat nano terus disempurnakan. Yang tadinya cuma mungkin dibuat dalam bentuk potongan kain kecil di beberapa tahun lalu. Dengan cepat berubah menjadi teknik produksi massal. Dalam waktu dekat, kita akan punya pakaian tanpa jahitan dalam bahan kain nano yang sangat lembut dan kuat. Bukan cuma itu, produksi nano fiber akan menyatu dengan mikro elektronik dengan cara yang revolusioner. Pakaian kita jadi bisa merasa seolah jadi bagian dari tubuh kita. Dalam 10 tahun, kamu akan melihat jenis pakaian ini muncul di peragahan busana. Kita juga akan melihat perubahan besar dalam transportasi. Jet penumpang supersonik dijanjikan akan menjadi sarana transportasi yang umum dalam 10 tahun. Selama lebih dari 25 tahun. Dari tahun 1970-an hingga milenium baru. Kita punya Concorde. Pesawat terbang asal Perancis yang bisa melakukan perjalanan lebih dari 2 kali kecepatan suara. Mah 2,02 tepatnya. Pesawat ini dihentikan karena alasan keamanan pada tahun 2003. Kini, kembalinya penerbangan penumpang supersonik terlihat sangat mungkin. United Airlines telah memesan 13 jet supersonik untuk memulai penerbangan penumpang internasionalnya dalam 7 tahun ke depan. Lalu lintas mobil pun berubah. Mobil listrik, mobil swak kemudi, dan hibrida sudah ada di jalanan. Perubahan lain masih akan datang karena bensin makin tersingkir sebagai bahan bakar pilihan. Kendaraan bertenaga hidrogen sedang dikembangkan secara eksperimental saat ini. Akankah sumber daya baru yang aman untuk mobil, truk, kapal, kereta api, dan pesawat muncul ke pasaran dalam 10 tahun ke depan? Bukan kecepatan perkembangan teknologi saja yang menjadi faktor penentu. Preferensi orang juga merupakan kekuatan pendorong yang besar. Kita sedang menyaksikan pergeseran kesadaran dalam populasi manusia. Orang-orang menginginkan masa depan yang lebih baik dan mereka menginginkannya sesegera mungkin. Pergeseran ekspektasi publik inilah yang mendorong penemuan, inovasi, dan perubahan di pasar transportasi dan hampir semua aspek lainnya. Makanan kita juga berubah. Pasti, pengembangan lahan yang disebut penyebaran perkotaan adalah tindakan pencurian lahan yang telah digunakan untuk produksi pangan. Dengan begitu, kita akan melihat perubahan pada aspek pertanian. Pertanian vertikal, yang merupakan sebutan pertanian perkotaan, akan sangat digandrungi. Ilmu di balik pertanian vertikal disebut hidroponik, yakni menanam makanan di dalam cairan alih-alih tanah. Sekolah pertanian di seluruh dunia sedang membahas hidroponik, mencari tahu cara meningkatkan nutrisi, mengurangi biaya produksi makanan, dan meningkatkan rasanya bagi lidah kita. Lautan kita dipanen secara berlebihan oleh negara-negara maju. Budi daya ikan pun menjadi penting. Baru-baru ini, Friends of the Earth mengeluarkan laporan aquaculture yang mengeritik keras beberapa praktik budi daya ikan saat ini. Seraya membuat serangkaian rekomendasi yang baik untuk peningkatan budi daya ikan. Kondisi budi daya ikan tingkat industri terlihat bagus, baik di tangki dalam laut maupun di darat. Kabar baiknya, ikan bekerjasama secara mengagumkan dengan tetap hidup dalam kondisi sehat dan bereproduksi dengan sangat baik. Mungkin ikan-ikan berkembang lebih baik saat tidak ada predator yang mengintai sepanjang waktu. Jadi, bersiaplah, sobat sisi terang. Masa depan akan segera datang. Semuanya terlihat bagus dari sini. Banyak sekali lewangan kerja di bidang baru, inovasi yang masuk ke pasar, dan produk baru yang akan menciptakan gaya hidup baru. Tapi aku kurang tahu gaya rambut seperti apa yang akan kita lihat dalam 10 tahun mendatang. Kalau soal itu, penentunya adalah kamu. Bayangkan kalau sekarang adalah tahun 2025 dan planet kita telah benar-benar berubah. Naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan lautan yang semakin asam hanyalah beberapa masalah yang telah dihadapi manusia selama bertahun-tahun. Namun, di salah satu kota pesisir terbesar di dunia, situasinya menjadi terlalu serius. Hari itu adalah hari yang cerah di bulan Juni ketika gempa bumi besar mengguncang kota hingga ke intinya. Tanah di bawah kaki orang-orang bergetar dan berguncang, dan bangunan-bangunan bergoyang berbahaya. Orang-orang berlarian di jalanan dengan panik mencoba mencari tempat yang aman. Namun, begitu tanah mulai tenang, penduduk kota menyadari bahaya yang sebenarnya. Dinding air setinggi hampir 100 kaki mengalir deras ke arah kota, didorong oleh kekuatan gempa. Tsunami menghantam kota dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Seluruh pemukiman di kota itu lenyap dan ribuan orang kehilangan nyawa. Namun, disinilah menariknya. Setelah bencana tersebut, pemerintah kota menyadari mereka nggak bisa membangun kembali kota seperti semula. Mereka harus lebih siap menghadapi potensi bencana berikutnya. Maka, mereka membuat sebuah proyek yang sangat ambisius. Membangun sebuah kota bawah air. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah kota yang mandiri dan berkelanjutan di bawah permukaan laut. Yang bisa bertahan dari bencana alam apapun. Kota bawah laut ini akan ditenagai oleh energi terbarukan. Menggunakan tenaga pasang surut dan panel surya bawah laut. Kota ini akan dirancang untuk tahan terhadap cuaca ekstrim dan punya sistem tanggap daruratnya sendiri. Proyek ini menarik beberapa ilmuwan, insinyur, dan arsitek terbaik di dunia. Mereka bekerja tanpa lelah untuk mendesain kota dan dengan hati-hati mempertimbangkan setiap aspek dari proyek ini. Kota bawah laut ini akan punya semua yang dimiliki oleh kota pada umumnya. Mulai dari sekolah dan rumah sakit hingga toko dan restoran. Akan ada peternakan bawah laut di mana ikan dan makhluk laut lainnya bisa tumbuh. Kota ini bahkan akan punya sistem transportasi. Kapal selam canggih dan terowongan bawah laut yang menghubungkan berbagai bagian kota. Proyek ini menjadi mercusuar harapan yang bersinar bagi masyarakat. Proyek ini menunjukkan bahkan dalam menghadapi bencana, kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Namun seiring berjalannya waktu, proyek ini nggak lagi tampak sempurna. Biaya proyek ternyata lebih tinggi dari yang direncanakan. Ada juga kekhawatiran tentang berapa lama proyek tersebut akan bertahan. Bagaimanapun juga, lautan sangat nggak bisa diprediksi. Dan tetap saja, tim ilmuwan dan insinyur nggak pernah menyerah. Setelah bertahun-tahun melakukan uji coba, mereka akhirnya menciptakan kota bawah laut yang sempurna. Sebuah keajaiban teknik. Sebuah ekosistem mandiri yang bisa menopang kehidupan manusia tanpa batas waktu. Bangunan-bangunannya dibangun dari bahan yang bisa menahan tekanan yang sangat besar di dasar lautan. Dan kota itu sendiri ditenagai oleh jaringan turbin hidroelektrik yang canggih. Nggak lama kemudian, lombang pertama kolonis tiba di kota bawah laut. Ada beberapa orang yang berbeda dalam kelompok ini. Dan masing-masing dari mereka punya alasan tersendiri untuk memilih tinggal di dunia baru di bawah ombak ini. Beberapa di antaranya adalah petualang yang mencari dunia baru untuk dijelajahi. Sementara yang lain berharap untuk menghindari bencana alam yang terjadi di daratan. Namun terlepas dari perbedaan mereka, semua orang ini punya tujuan yang sama. Membangun masyarakat baru yang selaras dengan alam. Kota bawah laut berkembang pesat dan penemuan-penemuan baru dibuat setiap hari. Para kolonis mengembangkan teknologi dan cara baru untuk mencinakan kekuatan laut. Mereka belajar bertani di laut dan mulai membudidayakan kebun bawah laut yang memberi mereka pasokan makanan yang stabil. Namun, hidup di bawah air merupakan sebuah tantangan. Orang-orang merasa terisolasi dan bahkan sesak. Situasi memuncak ketika sekelompok aktivis mulai memprotes rencana perluasan kota. Mereka berpendapat, kota bawah laut merupakan ancaman bagi lingkungan yang seharusnya dilindungi. Dan para kolonis harus fokus untuk mengurangi dampaknya terhadap kehidupan bawah laut yang rapuh. Protes tersebut memicu perdebatan sengit di antara para kolonis. Beberapa dari mereka berpendapat kelangsungan hidup kota bergantung pada pertumbuhan dan perluasannya. Sementara yang lain berpendapat, kota ini harus memprioritaskan perlindungan lingkungan di atas segalanya. Pada akhirnya, sebuah kompromi tercapai. Kota ini akan terus berkembang. Namun, prioritas utamanya adalah keberlanjutan dan sikap bertanggung jawab terhadap alam. Para kolonis akan melakukan yang terbaik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Dengan menggunakan teknologi baru dan mengikuti aturan konservasi yang ketat. Dan mereka juga akan mengingat... Peserta yang hadir seketika terpukau melihat Tesla buat meliuk-liukan tubuhnya di atas panggung. Robot ini dibuat untuk membantu manusia mengerjakan tugas harian yang monoton seperti belanja, bahan, makanan, bersih-bersih rumah, dan memotong rumput. Robot ini juga bisa menjalankan beberapa tugas sulit seperti memperbaiki mobil atau menata makanan. Tapi minusnya, robot ini nggak akan mau melakukan semua tugas tersebut setiap waktu karena ia mengetahui aktivitas yang sedang dilakukan. Mobil Tesla punya sejumlah software terbaik di dunia dan dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence wah untuk melakukan navigasi dan kemudi otomatis. Selain tampilannya yang mewah, mobil ini nggak melepas bahan kimia beracun seperti mobil biasa. Mobil sat-sat ini juga bisa terhubung ke ponsel untuk membantu pemiliknya melakukan banyak tugas selagi berkendara. Teknologinya sudah pasti super canggih dan performanya tahan banting. Selain sebagai perusahaan mobil, Tesla juga termasuk perusahaan software. Mekanisme kemudi otomatis mengambil data dari dunia nyata secara real-time, lalu menguploadnya ke server. Jadi saat melaju di jalanan, mobil Tesla terus memperbarui peta dan kecerdasannya agar mobil lain juga bisa mengambil informasi terbaru, lalu menerapkannya saat melakukan kemudi otomatis. Nah, kalau mobil Teslamu melindas jalan berlubang saat mode kemudi otomatisnya diaktifkan, informasi ini akan tersimpan untuk memperingatkan pengguna Tesla lain. AI di dalamnya juga cukup andal dalam mengikuti rute dan menafigasi kemacetan. Para pejalan kaki di trotoar atau penyeberang jalan yang meleng juga bisa terdeteksi. Mobil ini juga bisa menyingkir dari sejumlah rintangan dan melakukan parkir sendiri di tempat sempit dengan menganalisis lingkungan sekitar. Seluruh sistemnya mengandalkan manusia untuk selalu terupdate, sehingga AI bisa memahami peristiwa yang terjadi. Singkatnya, gitu cara kerja Tesla Bot. Robot ini akan menjalankan tugas sehari-hari dan belajar dari kesalahan yang terjadi. Di dalamnya terpasang banyak kamera dan sensor untuk menyeimbangkan dirinya saat berdiri dengan dua kaki. Mobil Tesla sebetulnya cuma superkomputer yang diberi roda. Jadi, bisa dibilang, perusahaannya bergerak dalam produksi robot, bahkan sebelum Tesla Bot itu diperkenalkan. Tinggi robot ini hampir 180 cm, beratnya 57 kg, dan wajahnya berupa layar. Kita akan gampang banget menyalipnya karena kecepatan geraknya cuma 8 km per jam. Meski beban maksimal yang bisa terbawa cuma 20 kg, daya angka Tesla Bot sekitar 68 kg. Jadi, robot ini akan bisa mindahin sofa tanpa mengalami cedera punggung. Karena mekanisme AI dipengaruhi oleh proses pembelajaran, ia juga mungkin akan jago dalam menjalankan tugas-tugas kecil. Seperti mengamati jenis barang yang perlu dipilih saat belanja, lalu memasukkannya ke keranjang. Nyari tahu merek susu kesukaanmu, atau memasukkan buah dan sayuran segar. Robot ini juga mungkin mampu melakukan pembayaran di kasir dan tahu nominalnya. Untuk tugas-tugas di rumah, robot ini mungkin akan bisa nyuci piring dan beres-beres rumah tanpa mecahin perabot atau salah naruh barang. Mobil Tesla juga akan berada di ekosistem software yang sama dengan semua produk Tesla. Jadi, pemiliknya bisa dapat update dari mobil dengan memanfaatkan bot sebagai sekretaris pribadi. Beberapa negara telah mengadopsi sistem operasi AI untuk mengangkat telepon. Mereka bisa menjawab telepon dan ngobrol dengan agen AI yang bisa membantu mengatasi masalah. Teknologi ini bisa melayani ribuan penelepon, sehingga mereka nggak perlu nunggu berjam-jam untuk terhubung ke agen manusia. AI juga belajar dari percakapan di setiap panggilan. Kemudian menggabungkannya menjadi teks biasa agar bisa berkomunikasi dan membantu manusia. Begitu pun dengan chatbot, yang nggak kalah berguna dalam mengumpulkan data untuk membantu kebutuhan kita. Jadi, Tesla bot bisa mempelajari hal-hal yang mengusik penggunanya, atau yang bikin mereka senang maupun sedih. Mereka juga mungkin bisa ngobrol bareng seperti teman ngerumpi beneran. Berdasarkan sistem pembelajaran AI, Tesla bot bisa menyesuaikan gesture dan gerakan spesifik yang mirip dengan manusia tanpa kita sadari. Investor yang tahu hal ini pasti akan rela merogoh kocek dalam-dalam untuk merealisasikannya. Tapi, robot pembelajaran humanoid juga punya banyak kekurangan. Keberadaannya bisa mengancam keamanan cyber, karena robot ini bisa mengakses semua data dan kode rekening bank, serta informasi sensitif lainnya. Penjahat cyber bisa saja memodifikasi bot ini agar geraknya lebih cepat, atau biar bisa mengangkat benda yang lebih berat. Pemberian kekuatan seperti ini bisa menjadi bumerang dan malah membahayakan manusia yang ada di dekatnya. Meskipun niatnya baik, respon robot ini bisa saja berlainan dan menimbulkan banyak masalah. Banyak software Tesla mengandalkan perilaku manusia dan lingkungannya. Kalau kamu mengutak atik robot ini, akibatnya bisa fatal. Elon Musk sendiri malah ngebayangin kalau manusia bisa berbaur dengan robot di masa depan. Di dunia manusia robot seperti ini, teknologi akan jadi kebutuhan yang harus terpenuhi. Bot bisa saja menjadi koloni pertama yang nantinya ada di Mars. Setelah bot mampu merespon manusia dan bikin keputusan sendiri, ia juga bisa melakukan ekspedisi non-manusia, kemudian mendarat di planet lain. SpaceX, perusahaan lain yang didirikan oleh Mars, berambisi untuk membawa manusia ke bulan, lalu mengirimkannya menuju planet merah. Bot ini bisa mendarat di bulan tanpa membahayakan nyawa manusia, serta mampu mengurus dirinya sendiri dengan langsung bekerja. Sejumlah bot dibuat untuk melakukan tugas khusus seperti menerbangkan roket, menjalankan tugas teknis, atau mempelajari ekosistem di Mars sebagai ilmuwan. Manusia sudah punya robot penjelajah yang bisa mengamati permukaan Mars sambil menjepret foto indahnya. Gak cukup sampai di situ sih, robot ini kemungkinan bisa meniru manusia saat berjalan di permukaan Mars, sebelum manusia pertama didaratkan di sana. Dia bisa merekam sensasinya, kemudian mengirimkan hasilnya ke bumi agar ilmuwan bisa menganalisis isinya, lalu mengirimkan manusia ke sana. Robot ini akan memulai konstruksi bangunan yang nantinya ditempati manusia, serta menciptakan ekosistemnya. Setelah semua konstruksinya selesai, manusia sudah dalam perjalanan menuju Mars untuk memulai hidup baru. Bot ini bisa berjalan di tempat terbuka dan melakukan kerja fisik untuk membangun fondasi, termasuk juga mengendalikan mesin impor untuk menggali tanah. Kendaraan yang nantinya dipakai di Mars bisa melaju lebih ngebut daripada kendaraan di bumi. Teknologinya juga sangat maju, hingga sensasinya mirip-mirip seperti hidup di bumi. Di pabrik, robot ini nggak dirancang dalam bentuk manusia yang mengoperasikan mesin dan merakit produk, melainkan cuma punya tugas khusus. Pasti aneh kan kalau kita nyebut robot humanoid yang bisa mengendarai mobil sebagai mobil dengan kemudi otomatis? Di Mars akan ada mobil canggih seperti mobil Tesla yang kita tahu saat ini, Begitupun dengan robot humanoid yang mengoperasikan mesin pabrik. Lengan robot di pabrik bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, robot yang akan mendarat di Mars kemungkinan akan dirancang untuk menjalankan tugas khusus. Robot yang jago menggali mungkin akan mirip bulldozer. Skalanya aja yang berbeda. Sama halnya dengan robot yang bisa terbang ke Mars. Robot ini pasti akan dirancang khusus agar bisa terbang. Tesla telah menggemparkan publik dengan membocorkan info soal bot ini. Selagi nunggu perkembangan selanjutnya, publik sudah heboh membahasnya, membagikan artikelnya, serta memperlihatkan video-video robot ini yang sedang meliuk-liuk.